Intro Hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut produser sekaligus terhadara produksi film porno di Jakarta Selatan berkali-kali ganti profesi. Ia pernah menjadi tukang pijat dari tahun 1990 kemudian beralih jadi pemulung. Tahun 2020 ia belajar syuting secara otodidak hingga membuka agensi dan kelas acting. Ia lalu beralih jadi produser sekaligus terhadara film porno dengan merekrut sendiri pemeran film porno itu. Memang backgroundnya juga sebagai terhadap dulu dia juga sudah pernah membuat beberapa film yang mana jendela dari film horror dan juga komedi. Namun berjalannya waktu karena terkait dengan motif ekonomi yang mana mungkin dengan menawarkan film seperti ini lebih banyak peminatnya. Akhirnya dia terjun ke bisnis dunia pembuatan film seperti ini.